Hai dan di halaman beranda di sini untuk tampilannya sendiri ini ada dashboard wajib pajak terus juga sini ada hotel ada restoran dan sini ada hiburan Oke untuk menurutnya sendiri eh di sini ada wajib pajak diwajib pajak di sini ada data wajib pajak juga di sini ada jenis wajib pajak juga di sini untuk pengawasannya ada beberapa sumber juga seperti hotel hiburan restoran reklama ya dan sebagainya dan di sini ada juga pemeriksaan nih ada pemeriksaan pajak hotel Terus juga hiburan restoran ya Oke dan di sistem ini ada dua level user yaitu pertama sebagai admin kedua sebagai wajib pajak Oke jangan kemana-mana Mari kita bahas yuk dan di pertemuan kali ini temen-temen kita akan membahas tentang aplikasi mentoring wajib pajak ya Apakah kalian sudah bayar pajak Oke itu hanya sebatas intermejo tepat banget di sebatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi wajib wajib pajak atau aplikasi mentoring wajib pajak ya untuk halaman dashboardnya kira-kira seperti ini temen-temen jadi disini ada dua level user pertama sebagai administrator sebagai admin ya nantinya terus juga nanti sebagai wajib pajak Oke sebelumnya saya akan bahas pertama-tama yang perlu temen-temen install terpersiapkan yaitu exam pipi disini examnya bisa menggunakan versi yang terbaru support sudah support PHP 7,4 ya disini saya menggunakan versi exam yang 7,4 yang paling terbaru ya guys tapi saya sarankan di bawah 7 ya 7 kebawah aja nanti penggunanya agar tidak ada beberapa trouble seperti itu oke langsung itu saja itu yang pertama temen-temen silahkan persiapkan examnya yang kedua disini text editor nah ini teman-teman untuk alaman codingannya kira-kira seperti ini ya di sini saya kasih nama dengan AMP ya temen-temen jadi temen-temen nanti bisa apa mempelajari si programnya disini di sini saya tidak akan bahas cuman disini saya akan review sepintas dan untuk databasenya sendiri sudah saya simpan di sini temen-temen dengan nama mpanjang nanti sebelum temen-temen menginstalkan jadi temen-temen harus membuat database dulu itu bisa temen-temen mungkin lihat video-video saya sebelumnya ya di sini saya tidak akan bahas jadi saya akan fokus untuk mendemokan dari sistemnya itu Oke inilah untuk aplikasinya temen-temen untuk kodingannya sorry disini kita menggunakan CI atau kode igniter jadi nanti teman-teman bisa mengembangkannya lagi supaya sistem ini lebih baik Oke langsung saja cekidot kita langsung ke halaman websitenya nah ini untuk halaman websitenya temen-temen jadi tadi saya sudah login disini sudah login sebagai admin ya untuk sementara saya akan logo terlebih dahulu nah nanti halaman logis seperti ini untuk username dan passwordnya saya sudah setting di sini untuk username nya adalah admin satu dan maksudnya adalah admin satu juga ya untuk mempermudah nah ini tinggal login saja nanti klik oke saja lalu kita akan dibawa ke halaman administratornya halaman adminnya ya dashboard adminnya Oke langsung saja Oke guys jadi disini kita akan bahas satu-satu untuk halaman pertama disini ya untuk batin-batinnya ada wajib pajak nanti ya sini terus juga ada hotel ada restoran ada hiburan jadi empat pilar ini yang nantinya ada di perpajakan ini ya termasuk mungkin ini nantinya apa sudah mencakup pilar yang paling besar nanti ada turunan turunnya lagi jadi disini wajib pajak perhotelan restoran dan hiburan Oke kita akan intip teman-teman kesini kita masuk ke wajib pajak apa saja yang ada dalam bitur pajak apa wajib pajak ini ya di wajib pajak disini ada data wajib pajak dan jenis wajib pajak Oke disini kita akan buka di wajib pajak nah untuk tabelnya sendiri teman-teman kira-kira seperti ini jadi disini ada NPWP untuk tabelnya ya terus juga nama wajib pajak terus juga disini ada jenis ada juga disini nama pengelola alamat nomor telepon user ya dan disini untuk pen settingan nanti pen settingan dari profil dari pajak ini ya seperti itu Oke misalkan kalau mau menambahkan disini kan ini ada contoh beberapa contoh inputannya sudah saya inputkan semisal kita akan meng-inputkan data baru nih misalkan data wajib pajak baru temen-temen tinggal inputkan saja disini nomor NPWP nya berapa nama wajib pajaknya berapa jenis wajib pajaknya apa ya disini misalkan restoran hotel bioskop dan sebagainya next selanjutnya disini nama pengelolanya siapa alamatnya dimana nomor telepon username seperti itu ya Oke next kita akan lanjutkan ke step selanjutnya dimana kita akan masuk ke submenu jenis wajib pajak nih nah ini untuk jenis wajib pajak untuk tabelnya sini ada jenis wajib pajak tipe wajib pajak terus juga disini ada tarif pajaknya ya jadi tarif pajaknya nanti berapa ada ada berapa persen disini ada yang 10% ada 40% 30% dan lain sebagainya ya itu disesuaikan dengan kebijakan tersendiri ya dan di kolom selanjutnya disini ada fitur setting jadi untuk pencettingan nanti bisa mengaturnya disini dan untuk menambahkan tinggalnya saja disini nah nanti tinggal di inputkan saja kebutuhan yang dibutuhkan untuk menambah data si wajib pajaknya Oke itu ya next kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya disini kita masuk ke menu pegawai Hai dimana menurutkan sini ada pegawai pajak hotel hiburan restoran reklama ya kita masuk di sini sebagai contoh kita akan masuk di poin pajak hotel Oke kita buka nah ini untuk petijak hotel ya untuk tabelnya lumayan cukup komplek juga seperti disini ada nomor pengawasan tanggal NPWP terus juga disini ada nama wajib pajaknya nanti siapa ya misalkan hotel disini untuk nama wajib pajaknya dan ini ada SPPD dan SPTPD nah selanjutnya di sebelah kirinya ada menu pengaturannya sebesar disini yaitu CRUD nya untuk mengedit menghapus juga bisa kita melihat detailnya nih kalau mau dilihat detailnya disini untuk detailnya sendiri detail data pengawasannya nih terus data wajib pajaknya jadi disini ada NPWP nya terus juga nama wajib pajak alamat ya nomor telepon izin tarif pajaknya dan sebagainya masih banyak bawah ya ini untuk detailnya juga kita bisa nanti omong export atau jikalau kita mau mau ngeprint ya dari laporannya bisa langsung di print saja disini nah ini ya nanti bisa langsung di print saja nah guys jadi nanti langsung bisa di print seperti itu ya contohnya seperti ini Oke next kita kembali lagi selanjutnya tadi baru di mana kita kita tadi baru di hotel selanjutnya kita masuk ke pajak hiburan nih nah dimana di pajak hiburan juga masih tabelnya sama cuma yang membedakan adalah untuk tipenya atau kategorinya itu untuk kategori seperti hiburan ya di sini untuk tabelnya nomor pegawai tanggal NPWP nomor pajak wajib dan sebagainya dan disini untuk menambahkan datanya tinggal tambahkan saja nah ini ya di sini nomor pegawai tanggal pengawasannya di tanggal berapa sampai tanggal berapa dan selanjutnya disini ada NPWP nomor wajib pajaknya tipe wajib pajak dan kita bisa juga upload file ya berupa file disini PDF jadi juga di di sini kita bisa mengupload file berupa PDF ya maksimal 12 2 MB ya tidak boleh lebih jadi ukurannya tidak boleh lebih dari 2 MB Oke next selanjutnya disini ada tanggal bayar terakhirnya nih nanti bisa disetting disini ya izinnya nih pilih izinnya ya terus juga tarif pajaknya dan disini ada juga pengajuan jualannya disini ya buat penjualan reka penerimaan bulanan ini terus juga reka penggunaan bilnya atau bond temen-temen terus juga disini ada jenis pembayarannya nih lumayan cukup lengkap juga ya ini untuk pengawasan hiburan Oke Bex kita kembali lagi Nah itu ya ini untuk penambahan lumayan agak lumayan komplek guys disini di apa di kategori hiburannya karena lumayan banyak Oke kita akan lanjutkan selanjutnya kita masuk ke sini oke tadi di pemeriksaan guys kita langsung masuk ke pengawasan nih belum ke pemeriksaan ya baru di hotel hiburan sekarang di restoran-restoran masih tetap sama guys jadi untuk tabelnya tidak jauh beda yang membedakan kategori ya Nah untuk penambahannya juga juga masih sama ya sama dengan kategori-kategori yang sebelumnya begitu hal dengan yang lainnya contoh misalkan yang reklama juga nih Nah yang membedakan direklamanya agak beda nih karena disini ada data reklama resmi dan tidak resmi ya atau reklama tidak berbayar misalkan mau reklama tidak berbayar ini nanti akan kelihatannya jadi bisa di rekam juga ini untuk reklamanya temen jadi misalkan data reklama apa reklama resmi nih jadi akan kelihatan hati ini ada di ada kategori-kategorinya lagi ya guys jadi untuk eh tapi nya sedikit lumayan agak berbeda karena disini ada lokasi guys karena kalau di reklama yaitu berkaitan dengan lokasi ya Nah di sini ada penambahan fitur lokasi di dalamnya ya lujukan nama wajib pajak disini ada nama lo apa lokasi reklama dan di paling atas disini ada ada data reklama tidak resmi dan data reklama tidak dibayar ya dan dibawahnya langsung bisa dicetak ya dari tanggal berapa hingga tanggal berapa nantinya langsung bisa dicetak Oke itu ya guys kita lanjutkan selanjutnya kita masuk disini Oke kita perbesar dulu ininya masuk di incidental ya Oke ini untuk kategori incidental temen-temen jadi disini Oh untuk tabelnya hampir sama dengan reklamu cuman yang membedakan tempat disini ya tempatnya jadi nanti wilayah kalau yang tadi lokasi kan disini juga ada penambahan alamat temen-temen ya Oke untuk tabelnya sendiri disini ada nomor pengawasan tanggal nama penyelenggaraan alamat penyelenggaraannya ya dimana terus juga tempat acaranya dimana dan disini untuk pengaturannya seperti biasa bisa lagi lihat detailnya bisa diedit bisa dihapus dan bisa kita print seperti itu oke next kita akan lanjutkan temen-temen yaitu di menu selanjutnya itu adalah pemeriksaan nih dimana pemeriksaan ada tiga subfitur atau submenu ya seperti disini ada pajak hotel hiburan dan restoran kita lihat di pajak hotel nih oh ya betul tapi sendiri sini ada nomor pengawasan tanggal dan ada MPWP nya juga dan nomor wajib pajaknya dan kita bisa lihat detailnya dan untuk selanjutnya kita bisa bisa menghapusnya juga oke disini nih kalau misalkan mau dilihat detailnya nanti akan kelihatan nah ini nanti kalau pun mau di update nanti tinggal bisa di update ya sini untuk periode omsetnya terus di sini omset periksanya omset kurang omset pajak kurangnya ya terus juga disini ada denda dan totalnya seperti itu oke kita kembali lagi nah ini baru di pajak hotel ya kita masuk ke pemeriksaan pajak hiburan nih masih tetap sama guys jadi pajak hiburan yang membedakan hanya tabelnya saja disini ada nama wajib pajak ini sebenarnya masih sama dengan yang pajak hotel ya Oke selanjutnya kita masuk ke pajak restoran nih pajak restoran masih tetap sama dari untuk halaman homepage nya disini tabelnya juga masih tetap sama dan logiknya juga kita bisa melihat detail dan menghapus dan kita bisa juga mencetak dari laporannya nanti ya bisa bisa juga menggunakan tanggal nih yang dibutuhkannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa langsung kita cetak di sini oke keren ya Oke guys selanjutnya ini kita akan masuk ke profil dimana profil ini ya nanti untuk mengedit ke si adminnya nanti itu disesuaikan saja misalkan username nya dan passwordnya apa nanti untuk login ke sistemnya nanti bisa diubah di sini oke selanjutnya pengguna nih teman-teman di penggunaan di sini ada dua level user sudah saya bahas juga tadi di awal yaitu ada level sebagai administrator dan selanjutnya ada level sebagai disini wajib pajak ya nanti yang wajib pajak bisa kita inputkan di sini dan kita bisa kasih username langsungnya untuk login ke sistemnya nanti sini ya selanjutnya disini kita akan coba masuk dulu guys jadi kita akan login sebagai wajib pajak nih wajib aja bisa ngapain aja nantinya Oke pertama-tema kita logot dulu teman-teman disini kita logot saja dan disini kita isikan untuk username passwordnya sudah saya setting itu dengan wajib pajak ya ini wajib pajak kita login oke nah ini guys tampilan dari halaman wajib pajak ya jadi nanti bisa lihat misi-misi disini halaman depannya badan keuangannya ya di sini sudah sudah kelihatan kita masuk ke fiturnya disini mana di fiturnya sini cuman ada beberapa hal yang penting ya ya selayaknya untuk wajib pajak ya kita bahas aja disini untuk wajib pajak nih user berarti ini untuk usernya kedua sini kita akan masuk sebagai laporan pengawasan pajak nih nah sini untuk laporan pengawasan pajaknya lumayan agak panjang ya lumayan agak komplek juga disini untuk pomnya ada nomor pengawasan nah ini nomornya tanggalnya terus juga nama nama wajib pajaknya siapa ya terus juga disini kita bisa di SPPD nya kita bisa inputkan eh file berupa PDF nantinya terus juga disini SPPD nya juga bisa kita tambahkan file juga tanggalnya disini bisa kita set nantinya terus izinnya ini ada atau tidak ada nantinya tarif dari pajaknya benar atau salah ya terus juga disini untuk buat penjualannya nih ada atau tidak ada nanti bisa direkap juga disini ada rekap penerimaan bulanan nih nanti setting terus juga disini untuk penggunaan atau bill atau bonnya ya terus juga sini untuk jenis pembayaran nih untuk jenis pembayaran uang kontan jenis pembayaran untuk cash terus juga sini debit ya terus juga gimana nih nantinya bisa menggunakan apa Oppo gopay dan islam lain sejenisnya selanjutnya disini ada jenis layanan nih jenis layanannya makanan di tempat terus juga pesanan antar makanan catering terus juga sini untuk keterangan nanti tinggal disambit aja ya itu dari untuk laporan data Oke selanjutnya kita akan masuk ke lihat pajak nih jadi disini si wajib pajak bisa melihat pajaknya pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak baik kita akan buka disini di pengawasan pajak nih nah ini untuk pengawasan pajak tabelnya nomor pengawasan tanggal NPWPD terus juga nama wajib pajak SPPD SPTPD nya ya Nah itu ya guys selanjutnya kita akan masuk ke menu pemeriksaan pajak nih ini untuk pemeriksaan pajak disini contoh baru ada satu ya untuk tabelnya sendiri disini untuk pemeriksaan pajak restoran nih ya contohnya tulajak restoran sudah ada pajaknya disini nomor pengawasan tanggal NPWPD nya nama wajib pajaknya siapa nanti juga bisa kita lihat nah ini ya nanti untuk detailnya akan kelihatan seperti ini eh keren ya guys ini kita kembalikan lagi Oke teman-teman itu saja mungkin di pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat jadi pembahasan kali ini kita membahas tentang aplikasi mentoring wajib pajak seperti itu ya mudah-mudahan bermanfaat dan bagi teman-teman semua yang mau merequest bikin aplikasi apa nantinya silahkan komen saja di kolom komentar dan bagi teman-teman semua nantinya ada yang berkendala dengan sistem ini silahkan nanti komen-komen saja di kolom komentar juga Oke guys begitu aja di pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada salah-salah kata saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati